Mana yang suka ngemil? Kita bikin cemilan yuk Ini cemilannya enak, udah gitu bahannya simple Gak pake oven atau mixer apapun Kita bikin yuk Caranya gampang banget Pertama, kalian tinggal tuang 7 sendok makan air hangat 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh vermipan Terus tinggal kita tunggu sampai berbuih kayak gini Kalau sudah berbuih, tambahkan 1 sendok makan minyak sayur Tuang tepung terigu protein tinggi Dan juga 1 sendok makan susu bubuk Kita aduk semua bahannya sampai kalis Kalau sudah kalis kayak gini Tinggal kita tutup sampai mengembang ya Kalau sudah mengembang, tinggal kita uleni lagi Bahannya sampai kalis Terus setelah itu kita bulat-bulatkan Dan kita pindahkan di atas talenan Disini adonannya mau aku bagi Menjadi beberapa bagian Untuk bagiannya atau potongannya Kalian boleh sesuaikan dengan selera ya Kalau aku, aku bagi menjadi 8 bagian Terus tinggal kita bulat-bulatkan lagi Tunggu beberapa menit aja Siapkan coklat bubuk dan juga kacang bubuk Yang nantinya bakal kita jadikan isian Nah disini kalian boleh sesuaikan Untuk isiannya sesuai dengan selera ya Lanjut yuk, sekarang adonannya bakal aku Rollin spin memanjang kayak gini Terus bagian bawahnya bakal aku potong-potong Jadi bentuk ubur-ubur ya Nah tinggal isiannya kita taruh di atasnya Terus kita gulung-gulung Dan hasilnya bakal lucu banget kayak gini guys Kalau udah kayak gini siapkan bahan anti panas dan anti lengket ya Aku pake mangkok dari Sugar Baby yang beneran elastis banget Bahannya 100% FDA Food Grade Silikon Aman bebas bahan kimia berbahaya Standar keamanan internasional sudah dites laboratorium Daya tahan panas hingga suhu 220 derajat celcius Freezer safe dan oven safe Akhirnya roti kukusnya udah jadi Tinggal kita angkat Ini beneran anti lengket banget Mangkok dari Sugar Babynya ya Terus aku sekarang mau robek-robek Dan hasilnya beneran cantik banget Udah gitu rasanya enak banget Jadi buat kalian selamat mencoba Semoga resep kali ini bermanfaat ya Sampai jumpa